Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Berjumpa lagi bersama saya Muhammad Rasulullah Di video kali ini saya akan bahas tentang Masalah Job Di Eropa Jadi gini Saya dengan beri judul Eropa bukanlah Tujuan utama tenaga kerja Indonesia Atau TKI lah Jadi Eropa itu Bukanlah tujuan utama Sekarang kita bincang-bincang Bersama teman kita ini yang mau pulang Dari Polandia Bersama siapa mas Ambro Mas Ambro dari mana nih Madura Dia mau pulang Tanggal 21 ini Berarti dua hari lagi ya Dua hari mau pulang Ngeri sih Ngeri Gak sesuai dengan ekspetasi Pembicaraannya Dari Indonesia Dari Indonesia Gajinya gitu Gini Segini Terus nyampe sini Kalau mau nyampe Gaji Harus Bumpuk dulu Badangnya Ya capek lah Di samping itu juga Sekarang itu bukan masalah Gaji juga sih Yang dipemasalahkan juga Di samping itu Kerjaan juga agak berkurang lah Agak berkurang Sekarang kan Dimana-mana Udah mulai ada pengurangan-pengurangan karyawan Dan sekarang gak apa-apa naik Iya barang-barang naik juga lah Jadi itu Jadi ini sebenarnya Bukan video nakut-nakut ini Mas Bro saya tuh bukan masalah Saya bikin konten ini Memang agak kurang populer lah Gak masalah Saya bicara pada dia kejuran Jadi gini Eropa itu bukanlah tujuan utama Para TKI lah Bukan Jadi ya tujuan utama itu Yang negara-negara yang biasa itu ya Seperti Malaysia Taiwan Jepang Korea Terus Timur Tengah lah Seperti Saudi Arabia Abu Dhabi Ataupun Bahasa yang Katar Itu sebagian Jadi kalau Eropa itu Bisa dikatakan seperti Amerika Kanada Australia Jadi agak susah Cuma kadang-kadang kita kan Kemarin-kemarin kan Pas begitu Tahun 2020 Pemberangkatannya Langsung booming Langsung orang-orang pada apa ya Kayak ini Pada pengin ke sini semua Pada akhirnya kan kan Endah Jadi masalahnya kan Dipisah Nah disitulah Kenapa masih pisah lama Pisah lama Ya pisah lama memang Di drawing Jadi yang drawing itu kan Bukan pemerintah Indonesia Mereka pemerintah Pulau yang kakas Dipisah itu Di samping itu juga Bukan Kayaknya sih Bukan negara Indonesia Seperti Nepal India juga Kayaknya ada pembatasan juga Soalnya sedikit Yang datang itu Gak mungkin banyak Seperti orang Filipin juga Gak mungkin banyak Kalau gak dibatasi Yang numpuk disini Pas numpuk Ya disambing itu juga Gak boleh kerja Kerja apa Kalau numpuk kan Banyak angur juga kan Apalagi sekarang itu Apa ya Mulai agak susah lah Sama seperti tahun Tahun 2021 Agak susah Agak susah Jadi sekali lagi Saya tekankan Eropa itu bukanlah Tujuan utama TKI lah Jadi bukan Tujuan utama Jadi Kalian kalau Sedang lagi Mendaftar Sedang proses Atau yang baru Mendaftar ya Kalau mau kepol Itu jangan terlalu Berharap banyak Kayak gitu Saya udah bikin video Video sebelumnya juga Dua tahun yang lalu Biasa gitu Udah peringatan Jadi saya tuh Bukan sok tahu Bukannya apa Bukan ini memang Faktanya begitu Mas Kalau dibandingkan Dengan tayuannya Jauh sama leset Jobnya disana itu Bisa menampung ribuan orang Bahkan jutaan Kalau disana itu Kalau disini Udah diserang Berapa ribu orang Udah Ngendang Mas yang bener aja Kalau memang Gak ada kerjaan Kenapa katanya Menderbikan hok polimik Ya kan namanya Agen sih Selagi ada yang daftar Ya terima terus Diterima terus Selagi ada yang daftar Terima terus Gak ada Gak ada Ada terus Kayak gitu Kadang-kadang ada yang bikin Sekarang ada yang berangkat Mana sekarang Pisa itu di drawing Udah dibatas Dalam setahun Semungin 50 Jadi pas Masa jayanya Saya cerita sedikit lah Jadi masa jayanya TKI di pulang Sampai pertengahan 2001 Sudah Setelah Pertengahan 2001 Sampai akhir 2001 Sudah Kayak air Nggak mengalir Sert Sert Makin menghambar Sampai 2001 2022 Itu bisa keitung Yang datang kesini Apalagi tahun 2023 Sekarang ini Belum kelihatan Ya mungkin ada Paling satu dua Kayak gitu Yang datang kesini Karena kan udah dibatasi Di drawing Sedangkan yang menunggu Itu Ratusan Bahkan ribuan orang Yang menunggu Jadi Ya kita kembali lagi lah Jadi jangan terlalu Berharap banyak Kayak gitu Syukur kalian bisa kesini Ya kalau misalnya Kesini ya sudah Ibar lotre aja Lotre kayak gitu Wah ini video Menakut-menakut Ini gak menakut-menakut Ini apa namanya Fakta Kayak gitu lah Serinya begitu Masa jauh Sekarang ini Mulai ada yang Anggungan Rayawan Kayak gitu Mendingan ke negara lain Australia Ya kayak Australia Juga mungkin Bangunya lama lagi Kayak gitu Ya tapi Setiap negara Banyak orang Indonesia Yang melakui Pasti belakangnya Makin menghambat juga Iya bener Pokoknya Eropa itu Sebentar Saya ceritakan lagi ya Kenapa Eropa Bukan tujuan utama Tendaknya Jadi gini Eropa itu Saya kasih Apa Kasih tau lagi Entah Polandia Hongaria Sulapakia Jerman Belanda Inggris Sekalipun lah Jadi kalau begitu Orang Indonesia Serang banyak Pastikan Gak sudah Contohnya Inggris Iya Soalnya Kan Setelah dikurangkan Tenaga kerjaman Orang sini Soalnya Kalau dibagikan Orang asing Orang sininya Karena Iya Jadi menurun Perluannya Sedikit juga Sehingga banyak Jadi Perluannya Masalah Sedikit lah Di Eropa itu Jadi Eropa itu Memang cocoknya Bukan untuk kerja Karat Masanya Untuk apa Ya untuk jalan-jalan Eropa Memang Jadi Kalau yang daftar Satu dua Mau oke lah Tapi sekarang yang daftar Kan ratusan Bahkan ribuan Nah itu yang jadi masalah Jadi pada akhirnya Ya Mau gak mau Ya bersaing Sama kalian Bersaing sama kalian Jadi siapa yang dapat Di drawing-nya Inggris Sekarang kan Selopaki Sekarang jualan Jokowi Sudah jarak Ngelaku Ganti Selopaki Yang Ungari Sudah berangkat Berapa orang Sudah Memang jobnya Ya begitu Sedikit Itu di Eropa Enggak Enggak Banyak Enggak Banyak Seperti di Asia Seperti Taiwan Ataupun Jepang Korea Kalau disana Itu Ribuan orang Bisa Kerja Maksudnya Tapi katanya Gak tau Sekarang Taiwan Juga Banyak yang Itu Banyak Yang dipulangin Banyak Pabripa Lagi pada Susah Sekarang Jadi Kayaknya Semua Resesi Romen Semua Resesi Disambung Itu Jadi Tahun-tahun Sulit Jadinya Gitu Aja Jadi Di Eropa Itu Bukanlah Tujuan utama Para TKI Kalau bisa Mendingan Uangnya Buat usaha Anjadin Enggak Kalau saya Mungkin Susah Juga Itu Negara-negara Yang biasa Seperti Malaysia Taiwan Jepang Korea Kalau Seandainya Enggak Masuk Enggak Bisa Menemui Ke negara Itu Enggak Susah Juga Soalnya Kalau Eropa Tau Sendiri Jadi Jangan Terlalu Berharap Banyak Sudah Saya Berapa Kali Dua Tahunnya Jangan Terlalu Berharap Banyak Soalnya Ya Subur-subur Berangkat Enggak Berangkat Ya Sudah Karena Kan Pisanya Drawing Itu Waktu Dua Dua Sama Dua Tuan 2011 Oh Waktu 2020 Waruh Baruh Baru 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 dijanjiin yang tembus mau satu tahun gaji diusul 15-17-18 ya emang ada tapi kerja harusnya waktu panjang kurang istirahat kurang ya badan ya jadi kurang istirahat kalau normal sini gaji gaji yang paling 8juta 8juta atau 9juta normal kalau pengen kerjanya banyak ya gajinya banyak lagi kalau yang menjangkannya banyak lebih gantung yang normalnya 88 juta 9juta sudah disini Hai gaji tuh mendingan enak tuh punya usaha sendiri ya kalau bisa buat usaha kalau bisa jadi ya gitu aja lah Mas Bro saya sekali lagi tekankan Eropa bukanlah tujuan utama TKI waduh-waduh Mas dijangkau itu ada lagi yang itu bilang katanya Polandia pengganti Hai oleh pengganti tujuan polandia jadi negara tujuan TKI salah besar itu yang dia ngomong kayak gitu enggak tahu juga dipulang dia ngomong kayak gitu jadi pulang itu jobnya sangat terbatas sedikit sudah Hai itu dulu juga yang mau pesemas nih pegawai apa bukan enggak lihat datang nggak usah data-data saya orang lapangan saya ketemu kan saya Hai jadi gitu-gitu apadanya jadi kerja ini masalah terbatas sedikit itu Hai jadi kalian yang pengen daftar-daftar itu ya perlu ini lagilah saya dan lagi-lagi soalnya jobnya sangat sedikit udah itu bukan jauh-jauh sendiri juga di samping itu kan pisahnya susah yaitu memang ada kaitannya lah antara job sama pisah kenapa bisa susahnya karena jobnya juga sedikit kalau jauhnya banyak ya bisa juga otomatis dimudahkan lah kayak gitu yaudah kita itu dululah stop dulu kemudian kita Hai sekian dulu dan saya bersama saya Muhammad Rasul Madinat melaporkan dari Kota Music Podlaski salam salam ngeri 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 laut Your hai hai Terima kasih